selamat menikmati masker dari putih telur dan susu denkow yang bisa membuat wajah kita itu menjadi glowing cerah dan putih nah mungkin kalian juga udah tak asing lagi mendengar masker ini karena emang udah banyak orang yang pake tapi aku baru sekarang pakenya nah saya langsung aja kalau misalnya kalian mau buat masker dari putih telur dan denkow ini jadi yang pertama siapkan satu butir telur dan akan kita ambil putihnya saja jadi gak sama kuningnya ya putihnya aja kemudian yang kedua ada denkow yang saset yang instan atau yang pool cream juga bisa pokoknya yang saset ini harganya untuk denkow sendiri aku beli harganya 3500 kemudian untuk telur ini sekitar 2000 jadi untuk membuat masker yang akan membuat wajah glowing putih cerah ini hanya dengan 5500 kemudian kalian siapkan juga ada kuas terus ada sendok dan ada mangkuk kecil nah sekarang kita ambil dulu putih telurnya jadi kita pepeskan dulu bagian atasnya diketrok gini ya dengan sendok nah jadi untuk sisa yang kuningnya bisa dimasak terus aku mau campurin langsung dengan menggunakan susu denkow ini ini kemasannya udah aku buka karena udah aku cobain juga si maskernya ternyata emang bagus banget untuk wajah jadi langsung keliatan cerah dan halus gitu si wajahnya tuangkan secukupnya aja sampai jadi pasta gitu jadi kental langsung aduk aduknya agak lama juga boleh jadi supaya si putih telurnya sama si susu denkownya itu benar-benar menyatu banget jadi dia itu kayak yang lengket-lengket gitu tuh jadi gini kalau udah disatuin itu kayak jeli nah kayaknya ini kekentalannya udah pas jadi kalau misalkan kalian kurang putih telurnya tinggal tambahin lagi atau kurang si susu denkownya kalian juga tinggal tambahin lagi kalau misalkan terlalu incer nah sekarang langsung aja aku mau oleskan dengan menggunakan kuas ke wajah aku dan sebelum kalian pakai masker jadi kondisikan wajah kalian itu dalam keadaan bersih kalau bisa lebih bagus lagi jadi wajah kalian itu sebelumnya cuci dulu dengan menggunakan air hangat supaya pori-pori wajahnya terbuka dan si manfaat maskernya itu bisa menyerap ke kulit wajah kita secara maksimal nah tadi aku udah ngebersihin wajah jadi wajah aku siap untuk dipakaiin masker dimulai dari sini bismillahirrohmanirrohim dan biasanya untuk pemakaian masker juga jadi harus secara rutin supaya hasilnya itu benar-benar nyata atau benar-benar kelihatan jadi biasanya untuk pakai masker itu seminggu tiga kali atau dua kali dan kapan sih waktu terbaik untuk pakai masker kalau untuk aku sendiri biasanya di malam hari karena katanya di malam hari itu kan kulit wajah kita itu sedang relax atau beristirahat ya dan katanya juga jadi si kulit kita itu akan dengan mudah menyerap vitamin atau nutrisi dari skin care yang kita pakai termasuk itu masker jadi lebih baik pakainya sebelum tidur di malam hari supaya pas keesokan harinya itu wajah tuh wow jadi kelihatan banget kinclongnya kemudian glowingnya dan cerahnya pakai maskernya sampai leher aja ya oke kayaknya ini udah kelar pakai maskernya dan seperti biasa untuk pemakaian masker aku biasanya mendiamkan selama 10-15 menit sampai benar-benar kering dan si maskernya itu menyerap gitu ke kulit wajahku nah dan aku akan kembali lagi setelah aku nunggu 15 menit atau 10 menit dan setelah aku cuci muka juga nah dan bagaimana hasilnya nanti wajahku apakah wajahku itu akan kelihatan langsung cerah atau langsung glowing nah makanya jangan kemana-mana dulu dan aku akan kembali lagi setelah aku mencuci wajah oke guys dan ini aku udah cuci muka dan maaf ini pindah background karena tadi di dalam itu udah agak gelap tidak memungkinkan untuk bikin video karena hari udah sore banget dan aku hanya mengandalkan cahaya matahari nah dan ini setelah aku mencuci muka wajahku itu langsung terasa banget lembut kalau diraba gini terus halus juga dan kelihatan cerah gitu kan nah dan lakukan perawatan dengan menggunakan susu dan putih telur ini secara rutin jadi seminggu tiga kali atau dua kali lah supaya hasilnya itu kelihatan dan maksimal nah dan sekedar informasi juga bahwa di dalam putih telur ini jadi dia itu berfungsi untuk membuat wajah kita itu cerah kemudian bisa menghilangkan pack hitam atau binti hitam juga dan menghilangkan mata panda terus untuk susu sendiri jadi dia itu ada kandungan asam laktat atau ahak yang bisa mencerahkan dan memutihkan kulit wajah kita itu secara alami nah kalau kalian pernah bikin gak sih atau pernah pakai gak sih masker dari putih telur dan susu denko ini dan bagaimana hasilnya kalau misalnya kalian pernah boleh share pengalamannya di kolom komentar oke sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh